Oke, setelah rilisnya Magic Tweak versi 1, ternyata lumayan banyak yang memakainya. Mulai dari device Odo, OVIF, Realmex, Somai, bahkan Usus. Mau yang sudah diroot ataupun yang belum diroot. Setelah beberapa error yang sudah dikirimkan oleh beberapa user, akhirnya saya bisa sedikit memperbaiki Magic Tweak biar lebih bagus lagi. Bang Ojan tidak akan membuat tweak yang mempersulit cara pemasangannya. Apalagi mempersulit hidup kalian. Orang hidup Bang Ojan sudah sulit. Magic Tweak ini adalah tweak all-in-one yang bisa kalian jalankan hanya satu kali saja. Loh, kenapa cuma satu kali saja? Kenapa tidak dua kali? Kalau misalkan dijalankan dua kali itu tidak boleh. Anti-Poligami pokoknya. Nah, dulu pas Bang Ojan bikin modu magisk buat HP Android yang sudah diroot, pada komentar minta yang nonroot. Nah, sudah dibikin yang nonroot, malah pada komennya aneh-aneh. Ada yang sudah coba belum? Ada yang sudah ngetes belum? Hasilnya bagaimana? Ini pada takut break atau bagaimana? Nah, tweak yang Bang Ojan bikin itu pasti aman dan hmmm pokoknya. Kalau cuma masalah black screen atau HP sering restart sendiri, ya itu mahal umrah. Oh iya, Magic Tweak ini ada beberapa kode yang sudah Bang Ojan benarkan. Dan sekalian aja sama Bang Ojan ditambahin sedikit fitur buat HP Android 11 dan keatasnya. Nah, fitur yang Bang Ojan tambahin, yang pertama adalah thermal service. Atau menaikkan sensor thermal biar HP Android ini tidak cepat drop fps-nya. Cuma sedikit hangat. Terus yang kedua adalah mode game dashboard buat HP Android 12 dan 13. Dan yang ketiga adalah rendering. Nah, kebetulan rendering yang Bang Ojan setting di file ini menggunakan rendering SKIA GL. Soalnya kalau misalkan pakai SKIA VK, itu ada beberapa aplikasi yang sering force close bahkan layarnya itu jadi gelap. Soalnya nggak semua HP Android itu support atau mendukung rendering SKIA VK. Nah, dua fitur tambahan nomor satu dan nomor dua itu nggak menjamin bisa berjalan di HP Android kalian ya. Tergantung dari OS yang kalian pakai. Apakah sudah terpasang driver yang dibutuhin kode tersebut atau belum. Atau mungkin ada beberapa OS yang memang kadang ngeblokir pengoptimalan thermal dan CPU. Cuma ya random aja. Ya biasanya sih error kayak gini sering terjadi di HP Android yang menggunakan partisi dynamic. Kalau misalkan partisi statik sih lebih jarang. Oke, udah pada ngerti semuanya kan? Dan nggak ada yang ditanyain. Mendingan langsung aja kita unggas. Nah, kalian download aja file-nya yang ada di kolom deskripsi. Nah, jadi file-nya itu berbentuk chip. Kalian harus ekstrak terlebih dahulu. Bisa menggunakan aplikasi JetArtship ataupun aplikasi Route Explorer. Nah, kita ekstrak aja seperti biasa. Kemudian kita buka file-nya. Nah, di dalam folder itu ada file bernama magic.sh. Nah, kalian klik aja jalurnya yang ada di atas. Kalau misalkan sudah kalian klik, kalian boleh tutup. Tutup aplikasi Route Explorer-nya. Kemudian kalian buka aplikasi Breven atau mungkin pakai LADB atau Bajigur. Pokoknya pakai yang menurut kalian nyaman. Nah, selanjutnya kalian klik aja garis tiga yang ada di pojok kiri atas. Kemudian kalian pilih Exec Command. Klik OK. Nah, di bagian Command Windows kalian ketik aja SH. Kemudian pastikan jalurnya. Kemudian kalian kasih garis miring dan ketik magic.sh. Tulisannya kecil semua. Oke, kalau misalkan sudah kalian ketik, kalian jalankan aja file-nya jom. Nah, selama proses menjalankan file-nya, si HP-nya jangan ditutup, jangan dikeluarin, jangan di restart, ataupun jangan di apa-apain. Pokoknya mah, diamin. Ini prosesnya kurang lebih sekitar 1 menit jom. Kalau misalkan icon yang ada di atas ini sudah berubah, artinya sudah terpasang. Atau pemasangannya sudah selesai. Nah, kalau misalkan sudah selesai, HP Android kalian jangan di restart jom. Kalau misalkan HP kalian di restart, semua kodenya ini bakalan ke reset. Nah, mungkin buat beberapa device, pasti bakalan ngalamin error yang namanya, di sini ada thermal service, terus di sini ada fixed performance. Itu buat Android 12 atau yang di atasnya ya. Jadi kalau misalkan ngalamin error seperti itu, itu hal wajar aja. Berarti HP kalian tidak support sama kode itu jom. Oke, jadi segitu aja yang bisa bawa kalian jelasin tentang Magic Quick. Semoga di update-update yang selanjutnya bakalan lebih bagus lagi. Dan saya mau menambahkan satu kode yang fungsinya itu adaptable dari game driver preference. Tapi kayaknya perlu dijelasin juga. Oke, thank you banget. Wadah 6 tahun sampai habis. Jangan lupa like dan subreknya. Bawang Jarnus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. �u-iknose. Ayo. Ayo.